Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan ini kita akan mengupdate konten di playlist kelas 12 semester 2 Jangan lupa like, share, dan tentu saja subscribe Oke, kita mulai Oke, di pertemuan sebelumnya Kita sudah membahas soal-soal tentang dilatasi waktu atau pemeluran waktu Kali ini kita akan melanjutkan dengan membahas soal tentang kontraksi panjang Atau pemendekan panjang Oke, sebelum kita masuk ke soalnya, saya akan review dulu sedikit materinya Misalnya terdapat roket yang sedang bergerak ya Dengan laju yang tentu saja mendekati laju cahaya Ini ada roket, begitu ya Ini roket Oke, kemudian ada pengamat nih Di roket ini Jadi pengamat tentu bergerak bersama roket Berarti lajunya sama ya Dengan Laju yang mendekati laju cahaya tentu saja Mendekati laju cahaya Oke Panjang roket Menurut pengamat di dalam roket ini Misalnya adalah L0 Dan tentu ini adalah panjang aslinya Atau panjang sejati Panjang sejati Panjang sebenarnya Panjang roket yang diukur oleh orang yang berada di roket itu Nah, kemudian Ini ada pengamat lagi nih Di Katakanlah di Ya Di luar roket ya Di luar roket Yang dia diam Ini ada pengamat lagi di luar roket Ini dia diam Ya Maka Orang ini Pengamat yang di luar roket yang diam ini Akan melihat Roket ini Ternyata panjangnya itu Berbeda Ya Jadi panjangnya itu berbeda Dengan panjang yang diukur oleh orang yang berada di dalam roket Jadi Misalnya panjang yang diukur oleh Orang yang berada di luar roket ini Panjang roket tentu saja ya Panjang roket yang diukur oleh orang yang berada di Luar roket Ya Adalah L misalnya Nah L ini ternyata tidak sama Dengan L0 Jadi panjang roket Menurut pengamat di luar roket Itu berbeda Dengan panjang roket Menurut pengamat di Dalam roket Jadi ternyata berbeda panjangnya Kalau kecepatan roket ini Mendekati kecepatan cahaya tentu saja ya Nah Bagaimana kecepatannya Ternyata Sorry Bagaimana panjangnya ya Ternyata Orang ini melihat panjang roket itu Lebih kecil Dari panjang sejati Atau dari panjang menurut Pengamat di dalam roket Jadi Seperti terjadi Pemendekan Ya Nah inilah yang kemudian disebut Dengan kontraksi panjang Atau pemendekan panjang Ya Dimana Roket akan terlihat Lebih pendek Dari panjang sebenarnya Ya Kalau dilihat dari Pengamat yang berada di Luar roket yang diam Nah itu yang disebut dengan Panjang relativistik Ya Panjang relativistik Jadi L itu panjang relativistik L0 adalah panjang sejati Oke Bagaimana Hubungan dari L dan L0 ini Ini dirumuskan dengan L Ada faktor koreksinya ya Yaitu faktor gamma L0 Per gamma Kita tahu gamma itu adalah Ya Satu per Akar dari Satu kurang V kuadrat Per C kuadrat Oke Begitu Persamaannya Dan juga konsep dasarnya Sekarang kita ke soalnya Sebuah pesawat ruang angkasa Dengan panjang 6 meter Bergerak dengan kecepatan 2,7 x 10 Pangkat 8 meter per sekundi Mendekati Laju cahaya Panjang pesawat menurut pengamat Diam di bumi Oke Nah Seperti Di Panjang Di waktu Dilatasi waktu Di konten sebelumnya Kita Harus bisa menentukan Yang mana Panjang sejati Yang mana Panjang relatifistik Nah Yang 6 meter ini Roket Pesawat ruang angkasa Panjangnya 6 meter Nah ini tentu Panjang Ruang angkasa Panjang roket Panjang pesawat ruang angkasa Menurut Ya Pengamat di Pesawat itu Ya Menurut pengamat yang ada Di dalam pesawat itu Itu adalah panjang sejati Di L0 itu adalah 6 meter Panjang sejatinya Adalah 6 meter Ya Jadi ini adalah Panjang sejati Atau panjang asli Dari pesawat Karena Diukur oleh Atau diamati oleh Pengamat yang berada Di pesawat itu Nah kemudian kita Mencari panjang Pesawat ini Menurut pengamat Yang diam di bumi Nah ini Tentu kita mau cari Panjang relatifistik Ya Kita tinggal pakai Rumus sana saja Ya Pakai rumus sana Nah Ini menjadi ya Atau kita boleh Ya Mencari Gamanya dulu Boleh juga ya Jadi gamma Sama dengan 1 per Ya Akar 1 kurang Ini ya V kuadrat 2,7 kali 10 pangkat 8 Kuadrat Per C kuadrat Nah C itu kan 3 Ya Kali 10 pangkat 8 Kuadrat Begitu ya Nah Oke Ya ini tentu Yang pangkat 8 Ini bisa kita coret Begitu ya Maka kita dapatkan Gamah sama dengan 1 per 1 kurang 2,7 Kuadrat Per 3 kuadrat Dalam akar kuadrat Nah Seperti itu Nah Berikutnya Ya ini tinggal kita hitung Secara matematik Seperti biasa ya 2,7 kuadrat itu Ya 7,29 Per 3 kuadrat adalah 9 ya Dalam akar Kuadrat Oke Sama dengan 1 Per Nah ini kita samakan Penyebutnya ya Jadi 9 kurang 7,29 Per 9 Oke 1 per Akar dari Ya 9 kurang 7,29 Hasilnya adalah 1,71 ya Jadi 1,71 Per 9 Oke 1 per akar ya 1,71 Bagi 9 Adalah 0,19 Sama dengan 1 per akar dari 0,19 Adalah sekitar 0,44 ya Nah itu adalah Gamanya Berikutnya Kita tinggal Mencari si Ya L nya Panjang Relativistiknya Gamma kali L0 ya Ini Sorry L0 per gama ya L0 per gama Maka L0 nya 6 meter Berarti jadi Bagi itu jadi kali ya Ya kan Ini kan Bagi Separ 0,44 Ini sama dengan 6 kali 0,44 Begitu ya Nah Nah Hasilnya itu adalah 2,64 Jadi jawabannya adalah B Oke Oke Soal berikutnya Ya Pada sebuah dinding tegak Terdapat sebuah segitiga Sama sisi ya Dengan panjang sisi 3 meter Seandainya gambar tersebut Dilihat oleh orang yang sedang Berada di dalam pesawat Yang bergerak sejajar Dengan dinding Dengan kecepatan 0,6 Kali Kecepatan cahaya Luas segitiga tersebut Adalah Oke Kita coba gambar dulu Segitiganya ya Di segitiga sama sisi nih Kalau sama sisi itu Apa cirinya Ketiga sisinya sama Panjang Ya kan Oke Ini 3 meter 3 meter 3 meter Oke Luas segitiga Yang kita mau cari Luas segitiga itu Adik-adik masih ingat Rumusnya ya Luas segitiga Setengah kali Alas kali tinggi Nah ini alasnya Mau dari manapun Tetap 3 ya Karena semua kan 3 Nah Kalau tingginya yang mana Tingginya bisa kita Pakai yang ini Boleh ya Nah ini siku-siku disini Ini tingginya Nah kita Mencari tinggi itu Pakai apa kira-kira Tentu kita pakai Teorema Pitagoras ya Nah ini sisi miringnya nih Berarti sisi miring kuadrat Sama dengan ya Berarti panjang ini Panjang ini ya Ya itu kan Setengah dari 3 ya 3 per 2 ya Atau 1,5 ya 3 per 2 kuadrat Begitu Ya Tambah T kuadrat Nah maka T kuadrat adalah 9 ya Kurang 9 per 4 Oke Atau ini menjadi 36 kurang 9 Per 4 Oke ya T kuadrat sama dengan Ya 27 ya Ya 27 per 4 Oke Maka T nya adalah Akar dari 27 per 4 ya Atau Setengah akar 27 Oke Nah seperti itu Oh iya Akar 27 ini Sepertinya bisa kita Pecah lagi nih ya Setengah Akar 27 itu kan Adalah 9 kali 3 ya Nah akar dari Kuadrat dari 9 kan 3 Jadi T sama dengan 3 per 2 Akar kuadrat dari 3 Nah Ini tentu saja Meter ya Nah itu tingginya Nah sekarang Ada Pengamat nih Ada pengamat di dalam pesawat Yang bergerak sejajar dengan dinding Oke Ada Ada pesawat nih Pesawat Begitu Dia Kecepatannya 0,6 C Ya Ya ada pengamat disini Nah bagaimana pengamat melihat Luas segitiga ini Nah tentu kalau seperti itu Pesawat ini kan bergerak sejajar dengan ini ya Dengan sisi ini Ya Maka orang itu tentu akan melihat Segitiga Sisi yang ini Itu mengalami pemendekan Ya kan Mengalami Pemendekan Nah Barangkali kita cari dulu tuh Pemendekannya Ya Pemendekannya Ya itu kan 3 meter ya Ya 3 meter Panjang sejatinya kan 3 meter ya Jadi ini 0 nya begitu Nah kita mau cari Panjang relativistiknya Atau Pemendekannya jadi Jadi bagaimana Ya Kita pakai rumus tadi Ya bahwa L sama dengan L0 per gamma Begitu ya Atau L0 Ya Kali 1 kurang V kuadrat per C kuadrat Panjang sejatinya adalah 3 meter Begitu 1 kurang 0,6 C kuadrat Per C kuadrat Ya Ya maka ini menjadi 3 1 kurang Ya C nya ini bisa coret 1 kurang 0,6 0,36 Ya Maka ini menjadi 3 kali ya 1 kurang 0,36 Berapa itu 0,64 Begitu ya Oke Ini sama dengan 3 kali 0,8 Ya Maka panjang Relativistiknya Atau alasnya itu Kalau dilihat dari Pengamat di dalam Pesawat ini Itu menjadi 2,4 Meter Jadi terjadi Kontraksi panjang Atau pemendekan ya Karena Yang melihatnya itu Bergerak dengan Laju cahaya Mendekati laju cahaya Nah Maka Ya Kalau kita mau hitung lagi Alasnya Ya ini Alasnya kan Ini yang kita pakai alasnya ya Sudah jadi seperti ini Karena Pengamat kita yang di dalam Pesawat Akan melihat Alasnya panjangnya Segini kan Maka Kalau kita mau hitung Luasnya Ya Luas segitiga itu Setengah kali Awas Alas yang kita pakai ini Alas relativistik ya Kita tanda aksen saja gitu Alas relativistik Karena dilihat oleh Pengamat yang Berada dalam pesawat Alasnya adalah 2,4 Bukan lagi 3 ya Tapi 2,4 Kali tingginya Kan tetap ya Karena yang mengalami Kontraksi itu Hanya yang sejajar Dengan Arah Pengamat ini Sedang bergerak Tingginya tadi Tuh 3 per 2 Setengah kali alas Sekali tinggi 3 per 2 Akar 3 Akar kuadrat dari 3 Begitu ya Nah Ini menjadi Oh ini 1,2 ya 1,2 Ya 1,2 dengan Kita bagi juga dengan 2 yang ini Jadi Berapa 0,6 ya Ya kan Maka Ini menjadi 1,8 Akar kuadrat Dari 3 Nah Meter kuadrat Oh Jadi jawabannya adalah C Terima kasih telah menonton